Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat pagi, balik lagi di vlog aku Ini masih pagi, so sorry kalo wajah aku Kayak abis bangun tidur kayak gitu Karena emang Tadi aku habis sahur itu Habis sahur, suguh terus aku tidur lagi Dan bangun, siapin Emma Untuk berangkat sekolah Sweetie, let's go Tell your hair Emma lagi itu disitu Jadi dia kalo sebelum berangkat sekolah harus latihan piano dulu Biar semakin lancar gitu ya Jadi sebelum berangkat sekolah latihan Pulang sekolah latihan, sebelum tidur latihan gitu Biar tangannya itu lemes Karena tangan dia masih agak kaku gitu loh Jadi harus terus-terus praktis Let's go sweetie, tell your hair Aku harus ikut rambut dia Aku mau ngantar dia sekolah Hari ini pak Steve libur kerjanya Here upstairs We need to tell your hair Quickie Gitu, biasanya yang ngantar sekolah itu Pak Steve aja Karena sekalian berangkat kerja gitu Sebenernya kalo bulan puasa Pak Steve itu kerjanya itu mulai dari jam 10 Sampai jam 1 lebih 45 menit Jadi cuman sebentar dia pergi kerjanya Ini aku Mau ikut rambut Emma dulu Biar gak guruek-guruek ya Apalagi ini musim panas Apakah kamu bekerja dengan mam? Mam ini gak bekerja hari ini Namaku Karena aku akan membawa kamu ke sekolah Yeay Apa yang makin papa dia akan tawa? Dia akan membawa kamu ke sekolah Apa? so daddy and me they are going to take you to school excited? yeay jadi aku kepang dua biasa aja emma you're fasting today? huh? are you? yes, emma puasa juga hari ini because i'm willing to eat something to eat like something healthy because i have a song so i'm cold oh oke jadi kata emma emma itu udah apa namanya udah agak terbiasa puasa meskipun kadang cuma setengah hari ya karena kadang dia di sekolahan gitu harus minum air apalagi kalau dia habis main-main di luar sebenarnya ada option kalau misalnya anak-anak mau puasa satu hari penuh mereka nggak boleh main di luar karena panas di luar ya tapi emma itu nggak bisa dia harus main di luar dia pengen main-main karena temen dia temen deket dia itu beda kelas gitu loh jadi harus main bersama di luar kalau yang puasa itu nggak boleh main di luar kelas takutnya kan dehidrasi atau apa gitu so aku bilang sama emma kalau kamu mau main di luar terus apa namanya awus nggak apa-apa puasa setengah hari nggak apa-apa awus awus penuh gitu kalau misalnya nggak haus nggak apa ya satu hari penuh kan masih belajar juga ya guys gitu oke do you want to hide band like this? oke 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 dan kalau hari kamis itu dia ada yang namanya itu golden time jadi dia dibolehkan untuk bawa satu mainan favorit dia ke sekolah tapi nggak boleh mainan yang berisik kayak misalnya ada baterai ada bunyi-bunyian itu nggak boleh jadi dia biasanya bawa favorit dia soft toys yang namanya itu ruby ini yang namanya ruby tuh let's go sisi geren panas oke guid semoga aja gak ada ada traffic ya nggak macet biasanya kalau pas waktu drop-off dan pick up dari sekolah itu selalu banyak traffic selalunya banyak mobil gitu by the way di belakang kita di belakang kita ada mobil yang bener-bener right behind us kayak tailgating kayak gitu padahal mobilnya kecil kita biarin aja karena ini udah juga udah apa namanya Max limit juga ya speed limit nya itu 100 km per 100 tapi pasti udah lebih dari 100 lebih sedikit gitu dan dia lagi mau kita untuk tetep cepat atau minggir kita enggak mau minggir kita biarin aja hai 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 terserai tuh mobil itu akhirnya dia give up karena kita kayak kata pasif dia sama-sama pergi ke tuh kan jadi lewat situ ya itu tuh biasanya mulai dari sini nih udah dari the line ini sampai ke sana itu biasanya padat merayap sama mobil-mobil kayak gitu one one two meters away very dangerous kayaknya dia ngantar anaknya dia sekolah terus terlambat gitu itu kali udah makanya dia rushing oh my gosh nih kalian lihat Hai nyendul antrian tapi udah kayak biasa hal biasa gitu nyebelin tapi hal biasa di sini guys itu kan yang di sebelah situ mau masuk motong antrian gitu yang sebelah sana ini lurus yang sebelah sini bisa lurus bisa belok kesana yang sebelah sini mereka mau kesana ke arah kesekolahan ini udah macet terus di depan sana ada lampu merah makanya gila makin dan Emma disini Hai Emma Emma ngantuk sebenarnya di sekolahnya Emma umur 12 eh bukan eh umur berapa ya Pak sih nggak nggak usah pakai masker lagi nggak papa eh 12 ke atas kayaknya harus masih harus pakai masker tapi yang dibawah umur 12 tahun itu nggak usah pakai masker nggak apa-apa tapi aku tetap kasih tau Emma harus pakai masker karena karena anak kecil ya kadang ngomong deket-deketan kayak gitu dan kita nggak tahu just to be safe aja jadi untuk anak yang udah gede-gede gitu mereka biasanya diturunin kalau misalnya macet gitu ya mereka diturunin di belakang sana terus mereka jalan kesekolahan karena emang masih kecil jadi dia harus kita drop off di apa namanya di depan gerbang kayak gitu bye-bye love you 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 good morning bye bye so off we go home Emma udah turun jadi kita turunin depan gerbang dan ada bapak-bapak security nya yang bakal nyeberangin dia gitu nanti tanggal 14 kita ada crossing guard crossing guard itu untuk mengapresiasi para guard di sekolah dan penjaga fasilitas mereka bakal dikasih ucapan sama anak-anak di sekolah dan orang tua terus juga dikasih sesuatu gitu dari kita nah itu dari para bukan dari aku sama pak asif ya aja tapi dari semua para wali ini wali murid gitu untuk mengapresiasi mereka karena kan mereka di luar panas-panas ya terus kadang juga mereka dapat treatment dari treatment yang gak enak gitu dari wali murid yang kadang marah-marah gitu gitu nah kalau aku jemput ema sekolah kalau pas nggak bulan puasa biasanya aku jemput lebih awal kalau misalnya pak si nggak bisa jemput aku yang jemput aku jemput lebih awal dan aku duduk itu di cafe situ di starbucks kalau nggak ada boba tempat boba disitu duduk disitu nungguin sampai jam pulang sekolah dia gitu guys so dark so dark my skin no the it's not your skin nggak ada cahaya i'm home bestie coba lihat ini tanaman aku kamboja jepang dibeliin sama pak asif waktu dia pulang kerja dia tiba-tiba bawa ini dua halo mundur bunga cantik agak maju terus yang ini aku beli dari orang nggak tahu orang-orang mana ya lupa aku dia mau pindah dari Qatar terus dia jual 2.50 real yang satunya aku taruh belakang dan ini katanya tahan panas gitu Assalamualaikum kalau pagi gini kalau bulan puasa aku udah nggak ada kerjaan kalau pagi paling cuman setrika gitu aja ya kalau misalnya aku nggak kerja tapi kalau nggak kerja ya udah santai gitu paling setrika sedikit łąk karena aku bersih-bersih rumah itu habis kg karena aku salat tarawai 반ing jadi habis sulat tarawai terus ilmu bersih-bersih lama hahaha beres lah apa ngepel bersih-bersih lap lap ini gitu jadi siang gitu pagan terus bisa ngelakuin hal ibada yang lainnya gitu guys oh aku kasih lihat ini tomat yang aku petik dari halaman belakang yang aku tanam dan gak tau kenapa bisa belah gini ini tomat besar dan belah-belah apakah karena kepanasan terlalu kena sinar matahari atau apa aku gak tau kalian yang pandai bercocok tanam bercocok tanam kasih tau aku ini kenapa karena sekarang di Qatar itu udah mulai panas ya apakah karena ini kena terlalu panas gitu atau apa aku yang nanam yang kecil yang cherry tomatoes itu jadinya bagus bulet-bulet gitu bagus tapi udah habis tinggal sedikit masih iju-iju gitu yang cherry tomato so sekarang kita mau pergi ke IKEA aku udah ganti baju karena yang tadi tuh bawahnya agak pendek ya so positive ready 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 mana orangnya kita mau pergi ke IKEA sebenernya IKEA bukanya itu jam 11 sekarang belum ada jam 11 tapi gak apa-apa nanti kalau masih ada waktu aku mau mampir ke Doha Festival City untuk beli bahan belanjaan sedikit mana orangnya lambat sekali aku udah siap guys tadi aku mandi udah mandi gitu tapi aku ini gak pake foundation gak pake apa-apa aku cuman pake alis bulu mata sama lipstick aja gitu karena aku gak mau pake banyak-banyak makeup ya apalagi di luar panas gitu kan jadi cuman pake apa itu namanya vitamin E terus setelah itu aku pake moisturizer dan sunscreen udah itu aja come on me yes oke kita udah sampe di dalam Doha Festival City food courtnya tutup jadi kalau bulan puasa restoran food court tempat makan semuanya tutup yang buka cuman toko-toko non makanan dan grocery dan agak sepi terus mall kalau bulan ramadhan mereka ya bukanya seperti biasa jam 10an terus nanti sekitar jam 2.30 atau jam 3 mereka tutup lagi gitu dan buka lagi toko-tokonya ini buka lagi sekitar jam 7 atau jam 7.30 gitu tapi untuk restoran dan food court itu mereka waktu iftar itu udah buka cuman toko-toko yang non makanan jam 7 atau 7.30 itu baru buka lagi basically setelah sholat isya sholat araway setelah stif lagi pilih-pilih trousers buat Emma dan aku dapat ini dan dress ini kita lagi di next banyak baju bagus warnanya gojreng ini bagus springnya ini kita udah punya dan ini koneng-koneng ini bagus ya motifnya tijaman tapi gak ada ukuran buat aku ukuran 10 aku ukuran 8 kalau disini kita lihat kita lihat jadi kulit panggung kita beli kaca buat di bawah guys gitu padahal kan ada troli ya tapi kata dia gampang gini bawanya daripada pakai troli aduh panas guys ini Emma udah disini ada orang ayo nak quickly dasar 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 oke jadi aku habis dari Daiso dan mana Emma tadi udah bilang ini di mall satunya yang gak jauh dari rumah bagus ya tutup resto resto tapi tadi di Doha Festival City ada Starbucks buka guys panas banget mati ya mati ya come on shower time we are home guys tadi di Daiso Emma beli ini katanya dia butuh ini bag untuk di eh untuk di untuk si ini siapa si can you hold it please untuk si bonekanya dan di Ikea tadi kita beli hordeng juga selain beli kaca itu masih disitu belum di unboxing kacanya beli hordeng dan perintilannya ini hordengnya yang putih terus citru gitu loh guys jadi kayak buat inner aja selain di Ikea aku kan tadi juga beli beberapa barang ya aku beli piring terus juga aku beli kayak apa namanya mangkok saji ini tadi di Monoprix yang aku bilang aku beli eh lain lain sama daun ketumbar terus ini vitaminnya Emma Omega Omega nya Emma sama multivitamin lain terus beli tahu juga sama ini peanut butter atau selai kacang aku berasih dulu di daiso itu aku beli eh ini aku tadi beli ini apa namanya mushroom atau jamur di daiso aku beli kayak gini karena aku mau bikin art and craft itu aku mau ini nanti nanti kalian lihat pokoknya ya rencananya sih mau aku buat digantungin di depan pintu gitu pintu utama beli tempat saus jadi kalau misalnya makan apa gitu sushi atau apa sih gorengan bisa taruh sausnya disini jadi gak perlu tempat yang besar atau mangkok besar ini aku tadi cuma beli tiga karena kan keluarga aku cuma tiga maksudnya disini cuma tiga biji ya aku Pak Steve sama Emma aja jadi gak perlu beli banyak gitu ini tadi terus kayak gini daun-daunan palsu gini ini juga buat project nanti insyaallah aku video kalau aku bikin project nah ini piring tadi aku beli piringnya itu juga cuma tiga aja kalau misalnya kurang ntar kapan-kapan beli lagi karena aku kalau beli emang kadang cuma tiga 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 gitu ya setelah aku bilang disini kita cuma tiga biji aja so ini aku beli piring yang motif itu sama kayak placement aku kan aku punya prismet buat bawahnya piring itu kalau aku makan di meja makan gitu ya itu motifnya sama kayak gini terus yang ini kayak gini aku 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 Terima kasih.